orang yang zaman sekarang ya pake singlet doang lagi katanya zikir ya pake baju ya yang rapih lah yang pantas lah iyalah mengadak kepada saya aja pake singlet kelewatan tapi ini masya Allah ya mungkin kita coba bahas dulu satu-satu bersama guru kita Ustadz Maulana tepuk tangan dong Ustadz Maulana Bu Ustadz yang pertama katanya wih kau gini-gini ya ketika menyambut bulan rajab ini agar gak berlalu sia-sia katanya kita tuh harus melakukan zikir-zikir seperti ini nih seperti apa sih Ustadz yang katanya pahalanya kalau kita amalkan tuh beda dengan bulan-bulan lainnya mohon izin menjelaskannya izin Nabi dan izin Nusasam dan semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaat Jemaat Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini di awal bulan rajab karena yang paling bagus itu kalau di bulan rajab di awalnya paling mulia itu di awalnya 1 sampai 10 kalau di bulan sahabat yang paling mulia di pertengahannya nisbu 11 sampai 20 kalau di Ramadhan di 10 terakhirnya nah kalau berbicara tentang zikirnya redaksi tentang zikir di bulan rajab itu banyak apa zikirnya kalau 1 sampai 10 subhanallah 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 hayul kayyum itu 1 sampai 10 kalau di 11 sampai 20 bacaannya adalah subhanallah ahadud samad kalau di 21 sampai 30 maka yang dibaca subhanallah ra'uf jadi itu ulangi kalau 1 sampai 10 apa subhanallah hayul kayyum ulangi subhanallah hayul kayyum kalau di 11 sampai 20 subhanallah ahadud samad di 21 sampai 30 subhanallah ra'uf baca ya iya udah dicatat tempat jamatnya makasih banyak ustad maulana ilmunya jazakallah herang kasiran seratus kali oh iya seratus kali tambahannya masya Allah jamah satu tuh amalan tadi dikasih sama guru kita dan kita lanjut lagi katanya di bulan rajab ini gak boleh berhalusia-sia begitu aja ada orang yang mengamalkan dengan membaca surah al-ikhlas sampai katanya ratusan kali coba kita tanya guru kita ustad siam ustad siam tepuk tangan ustad siam bener gak sih ustad siam amalan di bulan rajab itu kita baca surah al-ikhlas sampai ratusan kali dan kalau memang dibaca kapan waktu yang tepat untuk bacanya fatul silahkan assalamuala rahman rahim tak baik guru-guru ustad maulana habib utman mas fadli jamah di studio jamah di rumah kita buka dulu sama-sama surah al-ikhlas a'udhu billahi minash shaytani rajeem Allah Bismillahirrahmanirrahim Maka membaca surah al-ikhlas ini adalah sebuah keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika berada di perang tabuk lalu datang Jibril alaihi salam memberitakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar segera pulang ke Madinah karena di Madinah ada seorang sahabat yang wafat pada saat itu Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang tabuk menuju kota Madinah hanya untuk mensolati seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Muawiyah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat puluhan ribu daripada para malaikat ikut mensolati jenazah ini lalu ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Jibril ada apa dengan orang ini sahabatku ini sehingga begitu mulianya saya harus pulang dari medan perang untuk solati jenazahnya sedangkan orang ini tidak ikut berperang maka Jibril alaihi wasallam memberitakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini senantiasa dalam keadaan duduk berdiri ataupun berbaring membaca surah al-ikhlas itu keutamaan surah al-ikhlas secara umum dalam kitab-kitab yang sahih disebutkan bahwa surah al-ikhlas adalah sepertiga daripada Al-Quran bagaimana kita korelasikan dengan bulan rajab ini maka di dalam bulan haram ini bulan rajab ini yang mana Allah muliakan salah satu di antara empat bulan yaitu bulan rajab ini maka ada seorang wanita yang senantiasa membaca surah al-ikhlas sebanyak 12 ribu kali ketika dia membaca 12 ribu kali daripada surah al-ikhlas ini di setiap malam-malamnya di bulan rajab maka perempuan ini berpesan berwasiat kepada anaknya kalau saya wafat nanti makamkan aku bersama dengan pakaian kasarku ini namun ternyata anaknya kasian setelah ibunya wafat dia kasian masa pakaian kasar ku wafatkan dengan ini ku makamkan dengan ini maka anaknya tidak memenuhi wasiat ibundanya maka malam harinya dia pun bermimpi bertemu dengan ibunya ibunya bertanya kenapa kau tidak menunaikan wasiatku maka anak itu pun segera menggali kuburan ibunya ternyata sudah tidak ada jenazahnya di bawah Allah angkat jenazah tersebut Allah selamatkan jenazah tersebut disebabkan karena surah al-ikhlas tadi yang dia baca di bulan rajab hitungannya silahkan baca sebanyak-banyaknya kapan aja kapan aja tidak ada waktu tertentu ya oh malam malam-malam di bulan rajab malam-malam di bulan rajab catat jamaah masya Allah terima kasih banyak ustaz jam tepuk tangan buat ustaz jam 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 lanjut lagi baru dua tadi masya Allah dan yang paling penting adalah bicara masalah masuk bulan rajab ini pastinya ada doa-doa nih doa-doa tapi kapan kita bacanya waktunya ini yang tepat untuk baca doa ini kita panggil guru kita yang berikutnya Habib Usman tepuk tangan buat Habib Usman Bip Fatul Bip silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wahidil Ahad Al-lazhi lam yalid walam yulat walam yakullah hukufu van Ahad Laisa kamis li syain wa huwa samia al-basir summa fasalli wa salim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ni'mat iman ni'mat syaitu al-afiyah pada pagi hari ini kita berkumpul untuk menonton Islam itu indah sudah siap di depan layar kacanya dan juga tentunya penonton di rumah insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan untuk kehidupannya berkah dunia dan akhirat amin ya rabbal dari Anas bin Malik berkata bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda seringkali doa ini selalu kita baca Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadhan ya Allah ya Tuhanku berkahilah aku dimana di bulan rajab dan di bulan sya'ban dan kembalikanlah aku jumpailah aku di bulan ramadhan seringkali kita berdoakan berharap kepada Allah s.w.t setiap abis solatnya diberikan keberkahan ketika masuk di bulan rajab diberikan keberkahan di bulan sya'ban dan masuk sampai di bulan ramadhan ini ketika ditanya apakah ini hadis yang sahih Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa balikna ramadhan ternyata hadis ini adalah hadis do'if tapi walaupun ini hadis lemah tapi kita amalkan dan saya juga selalu mengamalkan hadis ini dan saya jadikan sandaran doa untuk apa berharap keberkahan di bulan rajab dan sya'ban dan juga disampaikan atau berjumpa di bulan ramadhan ketika doa seperti itu boleh gak? boleh hadis do'if pun dari Rasulullah s.w.t kecuali hadisnya mau modu itu baru palsu tertolak tapi kalau hadis lemah dan itu benar dari Nabi Muhammad s.w.t tapi lemah kadarnya yang terpenting apa? yang penting niatnya doanya etigatnya agar berharap bisa mendapatkan keberkahan di bulan-bulan mulia jadi bukan berarti segala sesuatu yang do'if yang lemah itu gak dipakai jangan itu pasti mungkin dari Rasulullah juga cuma mungkin kurang kuat sanatnya mungkin ya tapi kalau modu baru jangan jazakallah khair makasih banyak Bip tepuk tangan buat Bip Usman masih inget doanya Bu? Allahumma bariklana fi rajab wa sya'ban wa balikna ramadhan alhamdulillah nah ini ada pertanyaan dari jama' usad maulana izin dong apa itu apa itu? ada pertanyaan bagus dari pipit underscore majasinta assalamualaikum ustaz wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jika wanita sedang berhalangan apakah ada amalan khusus yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan rajab ini? nah ini bagaimana usad maulana? buat para wanita yang lagi halangan lalu mau juga ibadah mau dapet faedah dari bulan rajab ada amalannya? setelah yang set ini jangan kemana-mana ya jama' ao jama' alhamdulillah gak usah sedih ya gak usah angkat lagi masu ni ada tempat selamat menikmati